selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di otomotif channel trend bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe ya channel ini untuk menambah informasi sekitar otomotif dan bagi kalian yang ingin bertanya atau ada kritik dan saran bisa diisi di kolom komentar untuk membangun channel ini ya biar channel ini bisa eksis dan bisa berkreasi lagi di video-video selanjutnya ya ini saya berhadapan dengan KLX 150 BF SE nah ini yang KLX 150 SE yang ini ya ini yang tipe sederhananya yang ini ya yang ini belum upside down untuk shock depan roda juga dia agak kecil roda belakang sama depannya nah kita kembali lagi ke yang KLX 150 yang BF SE extreme ya yang ini yang kita mau bahas ini ada beberapa fitur perbedaannya ya oke untuk shock ram ini pelek hitam upside down nah untuk mesin ini ada covernya mesin jadi dia biar masuk lubang naik apa namanya ya tanah turun tanah juga jadi gak ada benturan ya memelindungi bagian bawah mesin tangka juga ada pelindungnya tralisnya untuk rantainya ini ada pengaturan ya pengaturan kencang sama kendornya ya nah untuk armnya dia dari unitrek dari unitrek warna silver ya ini untuk bagian speedometer di semua kelas ini speedometer masih apa ya masih yang biasa speedometernya spionnya ini bulat klasik ya oke junjoknya warna hitam sepatur belakang hitam nah ini untuk pelak belakang hitam sama pilak kedepan juga hitam pelaknya jari-jari masih silver rangka mesin kenal pot belakang kenal pot cover juga pakai silver ya oke kita ke bagian belakang lagi dari unitrek untuk swing armnya belakang sakram ya untuk sakramnya ini selangnya dia disatuin di apa ya ditempelin ke swing arm biar gak nyangkut-nyangkut gitu ya untuk ring belakangnya 18 dia masih menggunakan pintil bandalem ya jadi motor ini apa ya dibilang sudah modern tapi ada bagian fitur yang masih jadul ya berarti motor ini ekonomis sekaligus modern gitu ya seperti itu nah ini untuk data band depan data beban dan roda ya ini disini keterangannya dan ada peringatan juga menu tekanan band ya oke Kawasaki KLX 150 BFS pijakannya dia elastis biar jatuh dia gak penyok penyok apa namanya melengkung gitu ya seperti ini mesinnya tralisnya silver jadi kelihatannya mesinnya rame ini karburator hapsidonnya warnanya kuning besar nah untuk tromolnya ini ya tromol hapsidonnya ada covernya untuk tali ininya ada sampai ke atas tuh speedometer ada pelindungnya juga tangan juga ada pelindung jadi soalnya motor ini mau ke medan-medan ekstrimnya nah untuk pengaturan lampu dan cuk juga ada ini masih dilengkapi dengan tombol panel ya ini apa stater power power stater tali gas stangnya warna silver eraser nya juga warna silver nah ini busi karbu jadi motor ini masih meskipun modern masih apa ya masih ekonomis perawatan karena kalau motor karbu kalau di service juga agak murah tapi kalau udah motor injeksi service lumayan mahal kayak gitu jadi ini mengerti dengan keadaan dompet warga indonesia ini motor oke ya ini untuk gear nya gear nya besar ada bulong bulong nya juga dia ini setelan roda dan rantai ya setelan rantai kekencangan atau kekendoran ya dari rantai itu jadi apa ya motor ini dibilang motor mahal iya cuman di peruntukan di daerah yang ekstrim kayak pegunungan itu motor-motor orang yang udah kelebihan duit ini motor thrill ini karena kalau dipakai buat tiap hari juga motor ini agak aneh jadi buat kalau lagi libur ya kayak gitu ya klx 150 bfse ekstrim ya seperti itu biasanya dia ada komunitasnya dan motor ini biasanya ada apa ya challenge nya jadi apa ya namanya kalau dibilang balap ya iya karena ada piala nya ya kayak gitu ada challenge nya di berbagai-bagai daerah ada challenge nya motor ini oke biasanya diikutin beberapa ratus peserta biasanya seratus lebih kayak gitu beter-beter thrill ya ini roda belakang dia ringnya 18 ya pelaknya hitam banyak bantahu semua warna kayak legnya hijau warna mesin silver rangka silver kenal pot pun silver ya rangka ada pelindungnya mesin ada pelindungnya juga karena motor ini rawan benturan nanti karena bukan di jahat raya dia memasuk ke hutan-hutan kekali kemana semua nah lampu masih bohlam jadi masih ekonomis ya lampu motor ini bohlam berapa sih kalau ganti bohlam kayak gitu kan karena motor-motor begini gak jauh dari jatoh dia dari benturan dari jatoh dari lumpur dari kotoran jadi Kawasaki ini mendesain ini se-ekonomis mungkin mungkin kayak gitu untuk apa ya ini pedal gigi dia masih menggunakan satu panel cukit rantainya tutupnya dia seperti modipan ya tapi dia bawaannya dengan menonjolkan warna silver di berbagai apa ya di berbagai detail apa namanya ya perangkatnya gitu ya untuk shocknya dari Kawasaki asli dia buatan dia sendiri oke ya sekian video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe video ini selamat menikmati Terima kasih.